Sejarah Gunung Tilu Gunung Tilu yang terletak desa Jabranti, Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memang tidak sepopuler Ciremai. Kendati demikian, banyak keunikan dari pegunungan dengan tiga puncak ini. Gunung tersebut juga menyimpan banyak misteri. Selain tiga puncak, Gunung Tilu juga menjadi hulu bagi tiga sungai di wilayah Kuningan Timur yakni, Sungai Citaal, Cijalengkok, dan Cikaro. Hingga saat ini, kawasan hutan Gunung Tilu masih relatif jarang dijamah. Sebagian areal merupakan kawasan hutan produksi yang ditanami jati dan pinus, bersisian dan dan bagian-bagian hutan yang telah dibuka untuk dijadikan kebun atau persawahan. Namun sampai dengan saat ini belum ada kajian yang mendalam berkaitan dengan potensi hutan kawasan Gunung Tilu, baik M. Engenai kekayaan ragam hayatinya maupun kapasitas sumber-sumber air di wilayah ini. Sementara di sisi lain, aktivitas masyarakat sekitar telah menjadi persoalan serius karena sedikit banyak telah mengancam kelestarian kawasan. Gunung Tilu mempunyai tiga puncak tertinggi yaitu puncak Sukmana 1154 meter DPL, puncak Gunung Tilu 1076 meter DPL, dan puncak lainnya yang tidak diketahui namanya 1112 meter DPL. Masyarakat cukup beralasan menyebut kawasan gunung tersebut dengan Gunung Tilu, yang berarti tiga, karena dari setiap sudut, kawasan tersebut selalu memperlihatkan tiga gundukan gunung. Kawasan I, ini juga menjadi hulu bagi banyak sungai kecil yang membentuk dua sungai besar di Desa Jabranti dan Desa Cimara, yaitu Sungai Citaal dan Cijangkelok. Secara administratif pemerintahan, Gunung Tilu termasuk ke dalam wilayah Desa Jabranti. Kecamatan Karangkancana dan Desa Cimara, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Di bagian timur, kawasan ini langsung berbatasan dengan Desa Capar Kecamatan. Salem Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Sepanjang perbatasan, Gunung Gemunung berdiri seperti dinding yang memisahkan kedua provinsi. Segi topografi dinding di sebelah barat wilayah Jawa Barat memperlihatkan kelerengan yang curam. Sedangkan di bagian timur, wilayah Jawa Tengah memperlihatkan kelerengan yang relatif landai. Berdasarkan hasil survei lapangan yang merupakan kerjasama badan, pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Kuningan dengan Lembaga Alam Tropika Indonesia, Latin, Bogor pada tahun 2006, Gunung Tilu merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Gunung Tilu menjadi rumah bagi herpeto fauna seperti bangkong serasah, bangkong sungai, kongkang jeram, hingga kodok tegalan dan percil Jawa. Juga rumah bagi reptilia seperti bulon surai, cecak terbang, ular siput hingga ular bangkai laut. Mamalia seperti trenggiling, tupe jawa, monyet, lutung, surili, babi hutan hingga macan tutul adalah penghuni area hutan dengan tutupan cukup rapat ini. Gunung di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Brebes ini, juga menjadi rumah bagi setidaknya 83 jenis burung atau afiuna mulai elang brontok, elang hitam hingga burung madu kelapa. Karenanya, kawasan H, hutan ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Meski bukan lagi hutan yang belum terjamah. Gunung Tilu memiliki situs bersejarah yang diberi nama situs batu naga. Situs ini berupa, dua batu besar berdiri saling berhadapan seperti membentuk sebuah tiang gerbang. Batu ini bergambar naga, sehingga disebut batu naga. Di batu tersebut juga terdapat ukiran pria botak memegang senjata, dan seorang punakawan. Para peneliti dan arkeolog Indonesia pernah meneliti situs batu naga tersebut. Batu itu diperkirakan ada sejak zaman prasejarah. Dan ukiran pada batu itu diprediksi dilakukan. N pada abad 14-15 Masehi di zaman Kerajaan Sunda. Peneliti yang juga arkeolog dari Universitas Indonesia, Ali Akbar memperkirakan batu tersebut dibangun oleh peradaban manusia pada ratusan tahun sebelum Masehi. Hasil dar uji radiokarbon dating di Laboratorium Badan Tenaga Nuklir Nasional menunjukkan bahwa situs batu naga itu diperkirakan memiliki umur lebih tua dari peradaban Hindu, ujar Akbar pada 2013 lalu. Ali Akbar menyebut bentuk dan ukiran pada batu tersebut memiliki makna dan pesan yang disampaikan oleh si pemahat. Pada salah satu sisi dari batu tersebut jelas tergambar gunung, dua tiang. Dan dua orang yang sedang duduk mengapit tiang tersebut, jelas Ali. Kemungkinan besar? Lanjut Ali, gunung tilu itu diibaratkan alam hayangan oleh pemahat. Alam kahyangan atau kedewataan, yang dapat dimasuki melalui pintu gerbang. Kedua tiang menggambarkan pintu masuk atau gerbang yang dijaga dua orang figur, jelasnya. Figur-figur tersebut terlihat gemuk, hidungnya agak bulat, dan cenderung buruk rupa. Dari bentuk kepala dan rambutnya kemungkinan besar kedua figur tersebut adalah semar dan gareng atau bagong. Ia menduga batu naga ini merupakan prototipe, arketipe, purwa rupa, ah. Tahu asal-usul dari punakawan atau panakawan. Tak hanya itu, batu naga ini disebut-sebut juga sebagai salah satu cikal bakal budaya Sunda dan Jawa. Di kaki gunung tilu, terdapat belasan goa yang sering dikunjungi warga. Keindahan dan pesona goa membuat para pengunjung takjub. Salah satu goa yang sering dikunjungi wisatawan lokal adalah Goa Arjuna. Goa ini disebut Goa Arjuna karena pada Zamanda, hulu tokoh pewayangan Arjuna disebut pernah singgah di goa tersebut. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, goa ini pernah menjadi tempat Arjuna bertapa. Selain Goa Arjuna, ada pula Goa Kandang Hayam. Goa ini dinamai Goa Kandang Hayam karena pada zaman dahulu terdapat banyak ayam di goa tersebut. Ayam-ayam itu menjadikan goa tersebut sebagai kandang pada malam hari. Ayam-ayam itu merupakan ayam hutan. Bukan ayam milik warga setempat. Setiap subuh, ayam-ayam akan berkokok membangunkan masyarakat Karangkancana. Namun sekarang ayam-ayam itu sudah tidak ada lagi entah kemana perginya. Terima kasih.